Halo Sudut People! Tahu gak, Ges, kalau di Indonesia Hari Raya Idul Adha selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia? Di Indonesia, tradisi menyebeli hewan kurban selalu menarik perhatian, terutama ketika sapi-sapi kurban berukuran raksasa dengan harga fantastis turut meramaikan perayaan. Ada beberapa sapi monster yang berhasil mencuri perhatian, karena bobot dan harganya yang mencengangkan. Berikut deretan sapi terbesar dan termahal yang dijadikan kurban di Indonesia yang telah dirangkum oleh tim Sudut. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum bergabung di channel Youtube kita, yuk tekan tombol subscribe-nya dulu, subscribe itu gratis loh, Ges. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton! 1. Sapi Douglas Presiden terpilih Prabowo Subianto menarik perhatian publik dengan membeli seekor sapi kurban raksasa bernama Douglas. Sapi ini memiliki berat 1.254 kg atau lebih dari 1,2 ton. Prabowo membeli sapi ini dengan harga 500 juta rupiah dari Lestari Farm. Sapi Douglas tidak hanya mengesankan dari segi bobot, tetapi juga dari segi prestasi. Douglas memenangkan juara pertama dalam kategori sapi kelas Mega Bintang pada kontes sapi Apsi Jakarta pada April 2024. Keputusan Prabowo membeli Douglas dengan harga tinggi mengejutkan banyak pihak, termasuk pengurus Lestari Farm yang tidak menyangka sapinya akan dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia, dengan harga fantastis tersebut. 2. Sapi Joker Tidak kalah menghebohkan, sapi bernama Joker juga menjadi sorotan. Sapi ini dibeli oleh Hidayat Batubara dari peternakan Tim 76 Harimau Sumatra. Dalam kontes sapi Apsi Jakarta 2024, Joker dibeli dengan harga 666 juta rupiah, lebih mahal 16 juta rupiah dari Douglas. Joker memiliki berat 1, 291 kg, nyaris 1,3 ton, dan memperoleh juara kedua dalam kategori sapi kelas Mega Bintang, mengalahkan Douglas. 3. Sapi Rosi Sapi jenis simental bernama Rosi milik Haji Bambang dari Garut, Jawa Barat, juga mencuri perhatian. Rosi yang memiliki berat 1, 371 kg, atau lebih dari 1,3 ton, memenangkan juara pertama pada kontes sapi di Boyolali dan Apsi Jakarta 2024, untuk kategori kelas Mega Bintang, mengalahkan Joker dan Douglas. Rosi, yang sempat ditawar 300 juta rupiah pada tahun 2023, kini ditawarkan dengan harga sekitar 800 juta rupiah oleh pemiliknya. Rosi terus menunjukkan prestasi gemilang di berbagai kontes, membuat harga tawarnya terus melonjak. 4. Hantu Laut Sapi berwarna coklat kemerahan bernama Hantu Laut ini, berasal dari peternakan kandang pedalaman Harimau Sumatera juga menjadi pusat perhatian. Hantu Laut memenangkan juara pertama dalam kategori sapi kelas pul tiga pada kejuaraan PPSI Jakarta 2024. Sapi ini memiliki berat 1.224 kilogram atau lebih dari 1,2 ton. Meski belum diketahui harga pastinya, hantu laut diperkirakan memiliki nilai jual sekitar 300 juta rupiah. Rimak Kimojo Sapi Kimojo dari peternakan 76 Harimau Sumatera juga masuk dalam daftar sapi kurban raksasa tahun ini. Kimojo yang memiliki berat 1. 186 kilogram atau hampir 1,2 ton memenangkan juara pertama dalam kategori sapi kelas ekstrim pada kontes APSI Jakarta 2024. Harga Kimojo diperkirakan mencapai 200 juta rupiah lebih dan mungkin akan dilepas untuk kurban tahun depan mengingat bobotnya masih bisa bertambah. Dalam momen idul ada tahun ini, deretan sapi-sapi raksasa tersebut menjadi pusat perhatian dan perbincangan di kalangan masyarakat. 6. Sapi Ciplu Warga Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal pada idul adha 1.444 hijriah 2023 menyembeli hewan kurban ukuran jumbo. Sapi yang dijadikan hewan kurban bernama Ciplu. Sapi seberat lebih dari 1,4 ton yang merupakan juara pertama. Sapi terbesar di Kontes Sapi Nasional Asosiasi Peternak dan Pengumuk Sapi Indonesia, APPSI, Bupati Kap Karawang awal tahun 2023 lalu. Cipluk yang berasal dari Bandung, Jawa Barat disebut sebagai hewan kurban terbesar di Indonesia pada idul adha tahun 2023. Tak hanya Cipluk, Panitia Kurban Masjid Jami Al-Hag Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, berhasil membeli satu sapi lain yang juga meraih juara dari kontes tersebut. Sapi juara tiga kontes tersebut yang memiliki bobot sekitar 1,3 ton bernama Raden Ronggo. Kedua sapi itu dijadikan hewan kurban dan disembelih di Masjid Jami Al-Hag Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Total kami menyembelih sembilan sapi dan enam kambing pada momen idul adha tahun ini. Sedangkan dari jumlah tersebut, dua di antaranya merupakan sapi pemenang kontes nasional. Sapi bernama Cipluk harganya sekitar 300 jutaan rupiah. Sedangkan sapi Raden Ronggo 270 jutaan rupiah, ungkap panitia peringatan idul adha Masjid Jami Al-Hag Desa Tembok Kidul. Dengan harga yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, sapi-sapi ini tidak hanya menjadi simbol kemakmuran tetapi juga kebanggaan bagi pemiliknya. Itulah deretan hewan kurban terbesar di Indonesia, kita tunggu siapa lagi yang akan menjadi pemilik sapi kurban raksasa berikutnya pada idul adha tahun depan. Salam hangat dari Mimin Terima Kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!